Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang sedikit tutorial yakni tentang cara membuka atau menggunakan membuka mikrotik hanya menggunakan HP jadi di cara ini bisa teman-teman gunakan untuk membuka smartphone, membuka mikrotik tanpa laptop maupun PC yang pertama, sebelum kita bisa membuka mikrotik atau winbox melalui HP teman-teman terlebih dahulu harus bisa terhubung ke jaringan mikrotik yang ingin digunakan disini saya contohkan itu saya sudah terhubung ke jaringan ini jaringan saya, nah disini teman-teman wajib terhubung ya terhubung ke jaringan wifi dari mikrotiknya atau nanti teman-teman bisa setting mikrotik yang terlebih dahulu untuk wirelessnya kemudian nanti teman-teman terhubungkan HP teman-teman ke mikrotik yang digunakan oleh teman-teman nah disini setelah terhubung teman-teman download terlebih dahulu aplikasi mikrotik teman-teman buka playstore kemudian teman-teman ketikan saja winbox nah disini di winbox ini ada mikrotik pro yang ini ya teman-teman bisa di download jadi saya sudah mendownloadnya nah setelah di download teman-teman klik buka nah disini saya sudah ada ininya sudah ada aksesnya nah berikutnya teman-teman membuka dengan menggunakan alamat IP dari mikrotik teman-teman untuk melihatnya bagaimana caranya adalah teman-teman buka wifi terlebih dahulu masuk ke wifi kemudian teman-teman klik wifi tersebut atau klik tanda seru kebalik ya yang ada di sebelah kanan yang ini setelah itu akan terlihat alamat IPnya disini yang dibawah sini alamat IP ini adalah alamat IP DHCP yang saya gunakan nah disini alamat IP saya adalah 192.168.7.155 maka untuk defaultnya ya bisa teman-teman gunakan untuk login 192.168.7.155 nah jika sudah teman-teman konekkan saja kalau mikrotik teman-teman itu tidak mendukung untuk login itu menggunakan THCP maka teman-teman menggunakan defaultnya yakni 7.1 nah seperti itu nah teman-teman kemudian klik connect disini mikrotik sudah terhubung dan teman-teman bisa langsung melakukan konfigurasi disini menunya seperti ini ya jadi teman-teman bisa gunakan menunya seperti ini nanti bisa teman-teman cek atau teman-teman pakai aja misalkan ingin mengasak IP kemudian mencakup spot set aktif nah seperti itu oke mudah ya simple sekali semoga bisa bermanfaat tutorial ini dan sampai jumpa di video saya yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati